Para penjudi dan bandar ini untuk mengamatkan usahanya Pasti kemudian memberi upeti Betul Dan memberi upetinya itu gak tanggung-tanggung Sampai di top one-nya Kalau disana Di Kamboja itu katanya Masih raja tapi paling tinggi Perdana Menteri Kalau dulu saya bayarnya kewakil Perdana Menteri Namanya akhir jaman Ulamanya bisa dibeli Sesuai dalil yang mana yang dipengen bisa di request Sama si Agni ini Dan Agnianya juga akhirnya dia gak peduli Mau dapet halal haram dari mana Akhirnya pemimpinnya juga Akhirnya dengan dia punya otoritas Akhirnya dia mengizinkan Atau membiarkan Yaudah hancur lebur lah memang gak ada semuanya Kita sering sekali memberikan peringatan Yang sekarang lagi diberikan Bukan karena kalian pintar Jago kampanyenya bagus Enggak Emang Allah lagi uji kalian disitu aja Kalian meninggal gak akan ditanya Jabatan tertingginya apa Tapi bakal ditanyanya Kekuasaannya dipakai untuk apa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Channel yang ingin terus-menerus Meninggikan kewarasan Memperluasnya dan memperbanyaknya Alhamdulillah hari ini Yang menjadi narasumber Bukan penjaga kewarasan Tapi dia menginspirasi bahwa kewarasan itu Menjadi bagian penting Kalau ingin membangun kesalahan Bersama saya ada Koh Deniz Assalamualaikum Sehat Waalaikumsalam Kalau disini bukan sehat kok Waras Waras Orang Jawa juga bilangnya Waras Diduga terlibat Atau terjerat judul Yang padahal seharusnya Mengamankan Dalam hitungan yang lain Ada 4 juta lebih Sekarang Orang sudah Kena judul Dan yang cilakanya 80% itu Menengah ke bawah Dan cilakanya lagi Anak-anak sudah masuk disitu Dimulai dari Main game online Terus meningkat Jadi judi online Nah Yang saya mau tanya Dari itu Apa sih yang baru? Kan kejahatan kan selalu berkembang Beradaptasi Semakin canggih Penegak hukumnya Kebanyakan agak lelet Lambat untuk Jadi kejahatan selalu menang Di sebagiannya itu Jadi kalau dilihat dari situ Apa yang berkembang sekarang Di kejahatan judi ini? Awalnya lama-lama Kalau bicara judi ya Pak Ketika akhirnya Yang mancingnya tambah banyak Ikannya segitu-segitu aja Akhirnya Banyak sekali Iya Mereka jelas Nurunin harga dulu kan Akhirnya dari yang tadi Minimal 100 ribu Dulu juga kami minimal 500 Bahkan 100 Bahkan 500 Akhirnya kan Jadi 10 ribu 10 ribu kan anak SMP Bisa kena Dan lain-lain Tapi Karena tetap aja Yang mancingnya Tambah banyak ikannya Segitu-gitunya Jadi sebetulnya Orang yang ikut Mulai jadi Berprofesi sebagai Bandar 2015 ke atas Itu sudah ada Website yang bangkrut Kalau dulu kan Siapapun yang ikut Di arus awal 2007-2009 Bandar juga bisa bangkrut ya? Bisa Karena kan Misalkan nih Karena mereka ada biaya Yang harus keluar per bulan Karyawan Bayar internet Memang sebetulnya Tidak terlalu besar Tapi kalau itu Bener-bener webnya sepi Gak ada yang main Atau sekalinya Ada yang main Juga lagi ke bagian Dia giliran menangnya Walaupun bisa diatur ya Tapi kan kalau misalkan Website selalu Akhirnya ada orang tuh Main selalu Selalu kalah-kalah Kalau orang juga gak akan Mau main disitu lagi Biasanya kan Akhirnya Bangkrut Ketika udah bangkrut Biasanya ada pemain yang mungkin Dia masih punya saldo Di akunnya Tapi gak bisa diambil Lama-kelamaan Akhirnya jadi banyak yang selon Udah Kita bikin web aja Enggak Bahkan Bahkan Emang ketika setiap kali ada Yang menang Emang tidak dibayar Mereka emang mau gimana Kalau mau ngejar Mau datang ke Kamboja Orangnya yang mana Kantornya yang mana Gak tau Jadi akhirnya bener-bener jadi penipuan Sekalian aja Jadi kalau gitu ada dua ya Pertama Diperluas pasarnya Dengan diturunkan biaya Harganya Terus kedua Banyak retailnya sekarang Iya Akhirnya jadi kepalang salon Dan semudah itu kan Kita juga sering cerita Semudah itu sekarang Bikin web bisa maklon Datangin ada Ada grup-grup orang Yang bisa bikinin Bawa duit segitu Saya pengen webnya namanya ini Di dalam ada permainan ini Selesai jadi Di titik ini Saya mau menyebut Kolaborasi kejahatan Itu terjadi sangat intensif Gitu ya indinya Iya udah Udah saling Makanya biasanya Kalaupun ada yang disana Headhunternya dapet duit Ada orang kerjanya headhunter Untuk nyariin orang yang mau kerja di Kamboja Nyariin anak yang cuman lulusan Orang pemuda-pemuda Remaja-remaja Atau bahkan yaudah Masuknya kemas-mas Abang-abang Yang memang cuman sekolahnya dulu males Cuman lulusan SD, SMP Di Indonesia mau kerja apaan Disana ditawarin minimal gaji 5 juta Akhirnya kan itu Mereka dihargai per kepala Atau kalau bisa ngangkut banyak orang Bilangnya kerja di apa Di perusahaan Padahal nyampe sana Karena mereka sadar betul Nanti juga Bahkan ada yang akhirnya memilih Orang sampai bilang kayak gini Kayak di perkosa ya Mau memilih tersiksa Atau nikmatin aja sekalian Akhirnya ada yang malah Yaudah Malah gak mau pulang Padahal Padahal Punya akses mungkin untuk pulang Karena disana itu macam-macam Tergantung kebijakannya Di Thailand itu Ada yang bener-bener Masih lost Silahkan Kamu masih paspor Dipegang masing-masing Ada yang bener-bener Paspor ditahan Kalau lu kok mau pulang Bayar dan gak Gue udah gantiin ongkos lu Udah tiket segala macem Dan kalau mau pulang Minimal gantiin 10 kali lipat Paspor ditahan Dan akhirnya Jatuhnya Nyampe ke arah human trafficking Itu juga-juga ada Jadi itu sebabnya Yang gaya barunya sekarang Ini intensitas Eksploitasi tenaga kerja migran Untuk jadi admin judi Atau bagian dari Supporting sistem judi Itu meningkat tajam Meningkat Karena keluarnya juga gampang Kan saya Tenggara kan Free visa semua Nyampe dateng Udah langsung aja silahkan Mau dianya dimana nanti Atau Mendaratnya di Thailand dulu Padahal akhirnya Perginya ke Kamboja Jalur darat bisa Oh Thailand Terus ke Kamboja Atau kan ya Atau di Vietnam Memang berpusatnya di Kamboja sih Karena Kamboja Dia sudah melegalkan Walaupun yang bisa buka Di tengah kota Menompen Cuman ya orang yang punya Oknum-oknum yang Ya akses ke ininya lah Petinggi ya Wakil Perdana Menteri Dan yang lain-lain Yang jadi bagian dari Tapi di sekelilingnya Dengan perbatasan Vietnam Itu Ada banyak sekali titiknya Oke Jadi kalau yang tadi pertama Itu Kejahatannya makin meningkat Terus kedua Dilihat dari intensitas Pergi ke luar negerinya meningkat Dan itu akibatnya Memang jaringan judi online Sekarang berpindahnya Keluar negeri ya Iya Sebagian Saya nyampein tentang judi aja pak Akhirnya kan Harapannya kan Akhirnya orang berhenti main judi kan Karena menyadari bahwa ternyata Oh Jadi pemain itu Ditipuin terwus Dibodohin Bandar Yaudah Kalau gitu pada jadi bandar aja Malah ada yang nyari lowongan Buat ke Kamboja Yang namanya orang Mau dapet akses Bagaimana cara jadi bandar Dan ketemu bandar Iya Gila Ada Dan dulu Dulu aja bahkan ada yang memang Iklannya di Kaskus gitu pak Untuk nerima lowongan gitu Walaupun disamarkan ya Jelas bukan Lowongan admin judi Enggak Lowongan Trading saham Misalkan Jadi apa segala Tapi kalau udah jelas-jelas Kerjaan di Kamboja Apartemen dikasih tiket Diganti Udah pasti Arah sana Di Kamboja Kerjaan apa lagi Dari jenisnya sekarang Apakah ada perkembangan Jenis-jenis Ragam-ragam Judinya itu Supaya kemudian orang Lebih tertarik Kan harus Harus dimodifikasi terus Orang kemudian Lebih tertarik Ada perkembangan Karena itu Perkembangan dulu kan Yang paling klasik Kan judi bola Judi bola pun Akhirnya jadi Jadi orang yang seneng-seneng bola Kemungkinan besar Kan jadi penjudi itu ya Apalagi mulai Bola online Jadi bola aja dulu Paling awal itu cuman tebak skor Yang tebak Yang menang Tim kiri atau tim kanan Biar semuanya adil Akhirnya dibikin Ada purannya Nanti bahkan Akhirnya kan berkembang Puran itu apa sih puran? Ya kalau misalkan Tim ini Satu tim ini Misalkan Real Madrid Melawan tim yang baru promosi Ada temen saya gitu Kerjanya itu Jangan dia belajar Menjadi judi online Gak gitu Jangan-jangan Iya Jadi kan memang secara matematis Pasti ini menang Tim ini nih Minimal menangnya aja Pasti 2-0 Yaudah ini di pur 2-0 Jadi kalau ternyata skornya 2-1 Menang si tim gede Menangnya cuman 2-1 Dianggapan itu Skornya masih 2-3 Jadi kalah dia Corner mau berapa kali Bisa ditebak Yang kick off duluan Saya ditebak Bahkan dulu Luis Suarez Suka ngegigit orang Itu aja ada taruhannya Di pertandingan itu Suarez bakal ngegigit orang lagi Atau enggak Itu juga ada taruhannya Itu di judi Akhirnya di kartu Sekarang tau banyak Slot Game mancing ikan Itu juga ada Terus Akhirnya sekarang di ini Esport kan udah mulai rame Mobile legend Itu juga bisa ditarohanin Tim mana yang menang Itu juga Jadi Ya memang setelurut Sekarang itu kan era digital Semuanya ke digitalisasi Pilkada juga ada taruhannya loh pak Nah ini gimana tuh Pilkada ada taruhannya Saya belum tau tuh Gimana Gimana Pilkada kok ada taruhannya Maksudnya Siapa yang menang gitu Iya Atau menangnya berapa Itu kayak gitu ada juga Yang pernah didengar Ini fakta Atau informasi biasa aja Ini udah kejadian Atau baru denger-dengar Yang soal pilkada ada taruhan Memang ada pak Bahkan kita pilih di negara mana Misalkan gitu Oke kemarin Donald Trump lawan Kamala Harris Itu ada taruhannya juga Jadi ya begitu lah Ada yang diperhaluskan Akhirnya jadi Bentuknya ini mah trading Bersa Naik turun Apa segala Karena unsur gorornya Kalau dari sudut pandang Islamnya Juga ada Jadi trading-trading Itu adalah modifikasi dari Sebetulnya ada ya beneran Yang memang Perusahaan Perusahaan yang akhirnya Dia menjadi terbuka TBK Ya memang ada Ada bursanya Itu memang betul gitu Ada komoditasnya Ada komoditas Tapi kan Kalau sekarang penipu juga Makin canggih Dia bisa bikin grafik sendiri Padahal gak ngambil grafik Yang bener dari bursa Yang memang buat ngakalin orang Biar pada masuk aja Terkasih Yaudah lagi banyak yang mana nih Ngebay Turunin Nanti biar orang Kalau udah curiga gimana Ya setelah orang udah pada kalah Duitnya pada habis Balikin ke harga normal Makanan nanti ketika diperhatiin Kok grafiknya beda Sama yang di bursa Itu juga bisa diakalin Apalagi kalau udah ada Artificial intelligence ya Oh iya Ditambahlah dimasukin disitu Ada GPT Chat GPT Masuk lagi disitu Tempat canggih Tempat canggih Makanan gawangnya mah Udah lah Sing berimanu ya semuanya Sing takwa Jadi Punya benteng gitu Tapi kok Denis Di Di semua Perkembangan Pemutakhiran Kejahatan itu Ada Sebenernya Yang Tidak berubah Ya Satu misalnya Para penjudi Dan bandar ini Untuk mengamatkan Usahanya Pasti kemudian Memberi upeti Betul Dan memberi upetinya Itu gak tanggung-tanggung Sampai di top one nya Di sebuah Kalau disana Di Kamboja itu katanya Masih raja Tapi paling tinggi Perdana Menteri Kalau dulu saya bayarnya Ke wakil perdana menteri Jadi kayak kita punya Akses kesana Itu kan Perdana menteri di negara Di pemerintahan Di penegak hukum Gimana Sama aja Sama aja Dan itu dia ya pak Kadang ada yang Makanya Yang bisa matiin kami Bener-bener itu kan Sebetulnya ya Mereka Karena misalkan nih Kita emang Web nya belum besar Belum rame Cuma dapet segitu-gitunya Yang udah kita berikan ke mereka Mereka gak puas Minta lagi Kita juga udah mentok Kalau masa ya kita kerja Bener-bener 100% Dikasih ke mereka semua Juga kan gak mungkin Dan ya Mereka yang bisa nutup Pak wakil Bagaimana dengan politisi Di parlimen Kalau saya Waktu masih disana Enggak ada Ke mereka Enggak Jadi cuman ke itu aja tuh Yang tuan tanah Baik yang punya gedung Jadi kalau Biasanya mereka punya lisensi Jadi Kalau misalkan Di Gerebek Ya Kami akan diakui Sebagai subunit Kasino fisiknya Disana kasino itu Biasanya udah dalam bentuk resort Di dalamnya tuh Tidak hanya kasino Tapi juga hotel Berikut lengkap Dengan kolam renang Mereka udah punya ekosistem Sudah punya Indonesia ada disitu semua ya Dan juga akhirnya Untuk gedung-gedung kosong Yang di dalamnya Sudah disekat-sekat Per lantai Untuk dijadikan kantor Bahkan yang dulu awalnya Cuman orang Kamboja Atau orang-orang situnya ya Sekarang orang Indo juga ada Yang udah nyediain Lapak Buat buka kantor Jodi disana Gak cuma Orang Indo Di Kamboja Udah punya hotel Dan Bukalapak Iya Dan dia sudah punya lisensi Iya Banyakan Lisensi kan tinggal beli sih Tapi itu menarik itu Justru disana Politisi gak terini ya Atau Sayangnya yang mungkin Sayangnya yang mungkin Belum tau ya Karena waktu itu Saya Berurusannya Cuman itu dia Ke wakil PM Sama beberapa awarat Yang politisi-politisi-politisi Belum pernah ada yang Akhirnya kami harus berurusan Mungkin kalo yang di web-web lain Atau grup lain Ada Wallahualam Bagaimana dengan informal leaders Tokoh masyarakat Tokoh agama Itu Tersentuh gak Disana Dikasih upeti gak maksudnya Disana itu Tempat kami tinggal itu Daerah gak ada hukum ya pak Jadi agama itu Tempat ibadah Gak ada agama Secara negara aja Kambojanya sendiri aja Kan ya Islam Jelas gak ada Kalaupun ada paling buddha Buddhanya pun ya Bukan buddha yang taat gitu pak Apalagi kami kan Di perbatasan Nah kayak misalkan kami Kayak tempat saya pak Mendarat di Thailand Pergi ke arah timur Sudah keluar perbatasan Thailand Tapi belum masuk Kamboja Ada orang nyebutnya Poipet Nah nanti kalo misalkan Di perbatasan Thailand Eh Kamboja sama Vietnam Ada beberapa tempat Buffet Ceritum Kapungsom Atau yang di selatan Sihanukville Itu memang Paling luasnya cuma Seluas satu kecamatan Tapi memang situ Hotel Resort Tempat dugem Hiburannya cuma dua itu aja Biasanya Jadi akhirnya Industrinya berkembang Semua situ Mau nyediain prostitusi Mereka ngambil perempuan Dari Thailand Obat Ada yang bikin sendiri Bahkan di tempat saya itu Semua tukang ojek Jualan narkoba pak Tinggal Kita kalo pengen butuh apa-apa Panggil tukang ojek Ketika kita bilang Pom-pom Nanti dikirimin Perempuan Pom-pom Perempuan hadir Iya disebutnya Pom-pom Nama kegiatannya Pam-pam Jadi Mereka bisa Apa aja nyediain Perempuan Kalo drug Dia udah ngerti Bahasa Indonesia Ping-ping gitu ya Orang nyebutnya Apa Kanabis itu Bahasa ininya kan ya Bahasa cung Disana kokain Disebutnya Kay Kay Oke Nanti diantrin Atau bisa Jadi akhirnya Dia multi talentan Udah semua bisa Namanya gak ada hukuman Kalo di luar tuh gimana ya Targetnya mereka Udah sampai semua strata Dan anak-anak Perempuan Ibu-ibu Juga masuk digarap Biasanya di daerah Yang tadi saya sebutin itu Memang Ya itu dia lokalisasi pak Jadi memang Terpusat memang Perjudian Prostitusi Tempat dogem Itu memang disitu semua Yang akhirnya memang Ya sekolah Ya Ya gak sebanyak Kalo kayak di kota Umum besar Jadi emang itu tempat Yang dikhususkan buat Gitu aja Buat seperti itu Jadi kalo mau ke sekolah Agak jauh memang Kalo pasar masih ada Ibu-ibu ada Ya gitu Akhirnya banyak yang Akhirnya Memilih untuk kesana Ketika udah buntu Dia contik Mau dandan Ya dia kerja di Diskotik disana Banyak Banyak yang mau nerima Sekarang ada soal Kalo peta persoalan itu Dengan kecanggihannya Akan terus berkembang Kalo saya Masuk di Apa yang paling mendasar ya Ya memang keimanan Kita kan Yang paling dasar Dalam agama itu Khodonis Drak Pelacuran Perjudian Hamar itu Disebut dalam satu Paragraf khusus Yang diatur secara khusus Mengenai itu Atau Iya Kalo yang Hamar Yang judi Walkomru walmaisir Itu kayak di Al-Ma'idah Di surat kelima Ayat 90-91 Itu ada yang bareng Yang zina Misalkan di Alisa 117 ayat 32 Jadi Ada sebagian Yang bener-bener Berpisah Terpisah Ada yang memang Nyatu dia satu ayat Tapi ya kita kan Al-Quran itu satu kesatuan Gak bisa kita ngambil Satu dalil Terus kita gak mau Pura-pura gak tau Sama dalil yang lain Kalo kemudian itu Digabung Atau dibikin Klasifikasi Mana yang paling Yang paling punya Dampak besar Sehingga paling Azabnya paling tinggi Dan paling dilarang Ada gak klasifikasinya Pernah ada ini kan Yang dia tanya Ada pilihannya Antara saya bersina Atau pilihannya Antara dia bunuh orang Atau dia minum Akhirnya dia memilih minum Karena cuma minum doang Ternyata setelah minum Dia bunuh orang Dan akhirnya berjina juga Karena dia mabuk Karena dia mabuk Kita justru memang Ketika pertanyaan seperti Ditanyakan kepada guru-guru kami Mereka gak jawab Bahwa Dosa sekecil apapun Tetaplah dosa Jadi udah gak bisa Dilihat-lihat lagi Mana lebih gede Lebih kecil Kalo paling besar Ya memang Ya syirik ya Kalo di dalam Islam Tapi ketika akhirnya Bicara udah besar Kecil Aslinya setiap dosa Gak bisa diremehin Dan yang rugi Pasti pelakunya Jadi sebetulnya setiap kali kita berbuat Yang orang sebut dosa Teta Aslinya kita lagi jahatin diri sendiri Kalo dari sudut pandang Islam Dan disebutkan bahwa Jangan kan Melakukan Disuruhnya memang menjauhkan diri Jangan mendekati Jangan mendekati Nah itu dari sisi agama Kodini pernah mengatakan begini juga Seribu ustad Itu tak akan berguna Kalo kemudian Tidak ada kebijakan Betul Yang tegas melalui Itu artinya memang harus ada kebijakan Seribu fatwa ulama Akan kalah dengan satu tanda tangan pemimpin Makanya kan struktur dalam masyarakat Itu kan empat Ada umat Ada umar Pemimpin Ada amir Ada ulama Jadi koridor dia Mana boleh mana tidak Dan ada agni Orang-orang yang memang kolomberat Kaya Dan ini harusnya harmonis nih Ya Ketika akhirnya Ya puntan ya Namanya akhir zaman Ulama nya bisa dibeli Sesuai dalil yang mana yang dipengen Bisa di request Sama si agni ini Dan agni nya juga Akhirnya dia gak peduli Mau dapet halal haram dari mana Akhirnya pemimpinnya juga Akhirnya dengan dia punya otoritas Ya Akhirnya dia Mengizinkan Atau membiarkan Ya udah Hancur lebur lah memang Gak ada semuanya Ya Tapi ya itu dia tadi ya Kepemimpinan dalam Islam itu kan Sebetulnya Lebih tepatnya Cuma alat Alat untuk Menegakkan syariat Alat untuk menegakkan Aturan Allah Karena dia yang punya Kuasa Otoritas Untuk ngelakuin itu semua Makanya kan pertanyaan tentang Itunya dibalik Makanya kita sering sekali Memberikan peringatan Yuk yang sekarang lagi diberikan Bukan karena kalian pintar Jago Kampanyenya bagus Enggak Emang Allah lagi Uji kalian disitu aja Kalian meninggal gak akan ditanya Jabatan tertingginya apa Tapi bakal ditanyanya Kekuasaannya dipakai Untuk apa Dari jawaban Kau ini artinya Memang Diperlukan Integrasi Dari empat Itu supaya dia membangun Integritas Jadi diperlukan Integrasi Untuk membangun Integritas Pemimpinnya Dengan kekuatan Kewenangannya Dia membuat larangan Aturan Kebijakan 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 ini Orang-orang yang punya duit Kemudian tidak Mencenderet uangnya Dia bisa sponsorin juga kan Kegiatan-kegiatan baik Dia sponsorin Dan ulamanya Membuat garis yang tegas Mana boleh Mana tidak Baru kemudian Umat bisa Mikmatin Mikmatin Aku udah begitu Karena kenapa Akhirnya memilihnya Di dakwah Karena bisa masuk Ke semuanya Oh bisa mendakwahi Si Agni Agni itu Bisa mendakwahi Umaroknya Bisa mendakwahi Umatnya Berarti kata kunci Di situ ya Di pendakwah ini Betul Kalau di luar sana kan Ada yang media jadi Batman Sipil Tapi dengan Kekoroson Dia Segala macam Vigilante Ya Sama dulu saya mikir Untung keberhentiin ini Saya sudah memberikan Yang Memberitikan yang saya Tapi Berhentiin yang lain Gimana Masa iya datang Kesana bawa-bawa golok Berhenti Kalau semua Jangan kerja ginian lagi Saya pulang Mereka gak mau berhenti Ya balik lagi Mulai lagi Nah Jadi Kalau kita memulai Dengan menggunakan Case Di Komdigi Komdigi kan sekarang Komdigi ternyata Menjadi salah satu Departemen Yang sudah Infected Karena orang itu Bukan pemain saja Tapi melindungi Ya itu kan udah Jadi levelnya itu udah naik Ke atas Kalau dimulai dari Komdigi Dan setelah itu Dipetain Ternyata Hampir sebagian ASN juga Pemain itu Itu gimana caranya Caranya balik lagi ya Cara yang mereka lakukan Akhirnya ngundang saya Kajian Ngaji Akhirnya nyampe Ya memang Ngingetin lagi sih Ya Allah menurunkan Islam itu Saya yakininya kan Karena memang untuk ini Adalah panduan Terlengkap Tersempurna loh Untuk akhirnya bisa Semua kalangan Bisa Semua Kasus Semua ada Solusinya Tinggal ya Yuk Mau berapa kali Hancur Patah hati Kecewa lagi Baru kita mulai Ngerasa bahwa Sampai kapan ini Kita mau trial error Cuman ngikutin Yang kita suka doang Lagian kata siapa sih Yang kita suka itu Selalu baik buat kita Jadi ya Resiko Paling terakhirnya Adalah memang Ada orang yang memang Harus belajarnya dengan Kena batunya dulu Kayak misalkan Saya sendiri aja dulu Baru Jaman sekolah SMA ya Ya kebut-kebutan Baru berhenti kebut-kebutan Kalau pas jatuh Ketika orangnya Ngeliat temen pada jatuh Padahal Saya yang sendiri belum jatuh Saya tetap masih kebut-kebutan Dan Kalaupun akhirnya Ada orang yang Baru-baru bisa berhenti dari Sebagai bandar ya Misalkan ya Dia baru-baru bisa berhenti Dari bandar Setelah ya Dia di penjara Atau Anak istrinya kabur Atau Lelaki orang Atau Mohon maafkan HIV AIDS Kalau dibilang pertolongan Ya jatuhnya pertolongan Meskipun karena mereka Ini pasti Siksaan ini azab Loh Tapi gara-gara itu kan Satu dosanya jadi berhenti Dua lumayan gugurin dosa Kenapa dia menderita Ya Tuhannya belum Allah Tuhannya masih duit itu Makanya kehilangan duit Ngambek Terus mau sampai kapan Kita akhirnya Melekatkan di hati kita ini Kepada ciptaan Bukan kepada pencipta Cukup berapa kali Patah hati lagi Ayo makanya Ada gak jalan singkat Revolusi Atau breakthrough Gitu ya Yang bisa dipakai untuk Oke Ini kalau Gitu ya Dimulai dari Tobat Naswa Semuanya Saya gak tau Bagaimana Ada gak Tiga langkah strategik Yang kalau itu dijalankan Insya Allah Jadi selesai Insya Allah Ya tadi Kalau tiga-tiganya Ulama nyampein Udah ya Pada gitu Agnia udah Yang udah Pada punya duit Gak ada yang buka itu lagi Gak ada yang sponsorin itu lagi Yang akhirnya Di bidang kepemimpinan Dia bener-bener nutup Semuanya Asal lihat Makanya Kita masalahnya Gimana nih Bikin si Ulamanya pada lurus Bikin si Agnianya Pada gak mau usaha Haram lagi Bikin si Amir Pemimpin Untuk gak mau Untuk usaha yang Atau Nge-backingin lagi Ya sejauh ini yang saya Pikirkan masih bisa masuk Ya dengan dakwah Karena mudah-mudahan Jadi jalan hidayah Mereka Karena kalau gak ya Akan terus ada Gimana dong Dan channel ini menjadi Instrumen dakwah Amin ya Allah Untuk Memberitahukan Menyampaikan pesan Dan membuat waras Teman-teman Judi itu bukan Sekedar memiskinkan orang Dia menghancurkan Kehormatan Dan moralitas Bangsa ini Jadi tepat Kalau pemimpin bangsa ini Memulai pernyataan Kita akan berantas judi Amin Dan dimulai Dari sendiri-sendiri Dan kodenis adalah Amplifier Yang akan terus diputar Menyuarakan itu Dan kita semua Harusnya menjadi Sound systemnya Untuk mengembangkan itu Amin Inilah cara kami Menjaga kewarasan Terima kasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!